bismillahirrahmanirrahim halo anak soleh dan soleha apa kabarnya hari ini ustazah berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala minggu lalu kita sudah membahas sila ke satu ya nah untuk minggu ini ustazah akan membahas tentang pengamalan sila kedua dan ketiga di rumah sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim apa sih simbol dan bunyi sila kedua siapa yang masih ingat benar yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai sila kedua menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia sila kedua mengajarkan kita untuk menyayangi orang lain peduli terhadap orang di sekitar kita tidak membeda-bedakan sesama contoh penerapan sila kedua di rumah diantaranya membantu ibu menolong teman yang kesulitan sopan sopan terhadap orang tua selanjutnya apa ya simbol dan bunyi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin nah sila ketiga ini artinya sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu kemudian sila ketiga mengajarkan kita untuk saling bekerjasama menjaga persatuan cinta kepada tanah air nah contoh pengamalan sila ketiga di rumah diantaranya mengutamakan kepentingan keluarga tidak memaksa kehendak anggota keluarga saling menghormati antar anggota keluarga demikian tadi materi yang sudah kita pelajari semoga bermanfaat kita akhiri dengan hamdallah alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih sampai bertemu kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih